Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita akhir-akhir ini Tentang Metaverse Jadi saat ini sudah ada Metaverse namun versi dari Sandbox Metaverse saat ini itu banyak sekali versi tergantung dari developer mana Namun untuk Metaverse yang ke depan itu Yaitu Metaverse yang ada sekarang ini dan terintegrasi ke seluruh dunia Dan itu sedang dibahas oleh Facebook Sedang dirancang bagaimana bisa terintegrasi Semua orang bisa membeli Dan bisa menggunakan uang virtualnya itu Yang dibahas kemarin kan Apa itu Metaverse Dan bagaimana gambarannya Dan harga Lahan di Metaverse ini berapa Seperti ini gambarannya Jadi Metaverse itu kita bisa bermain Bisa membuat Dalam artian kita bisa membeli tanahnya Bisa merancang bagaimana bangunannya Kita bisa bermain Bisa mendesain Dan bisa menyewakan billboard Di Metaverse ini Seperti dunia virtual Kalau dulu dunia virtual itu seperti Facebook Instagram Kalau yang baru-baru ini ada TikTok Namun itu masih dalam berupa dua dimensi Kedepannya di dunia virtual ini kita bisa hadir langsung Kita bisa menggunakan VR Virtual Reality Itu seperti kacamata Bisa menggunakan Haptic Engine Untuk merasakan getarannya Jadi benar-benar kita hadir di Tanah virtual kita ini Bisa bermain Bisa menyewakan billboardnya Bisa berinteraksi dengan orang lain Dan ini untuk Tanah yang dibahas selama ini Seperti ini Kita bisa memelihara hewan Bisa menanam tanaman Bisa mengolah lahan kita Semua ini hanya ada di dunia virtualnya Dan menggunakan sistem NFT Non-Fungible Token Tentu saja sangat aman Karena menggunakan sistem blockchain Aman dan ada autentifikasinya NFT ini tidak bisa di copy dan dibajak Ini tentang kemarin Sendnya Ini NFTnya Ini liquidity mining Jadi di sandbox ini Merupakan virtual metaverse Dimana pemain bisa bermain Membangun Dan memonetize Yang diciptakan secara virtualnya Menggunakan cryptocurrency Kita lihat harga lahan di virtual metaverse ini berapa Kita kunjungi ke market Seperti ini Barang-barang yang dijual Ada item-itemnya Menggunakan mata uang dolar Bisa juga crypto Bisa juga crypto Ini ada NFT type Kita pilih land Lalu kita dihadirkan banyak sekali versi tanahnya Sesuai dengan spesifikasi Apabila kita ingin membeli Apabila kita ingin membeli Kita akan di Arahkan ke open sea Itu merupakan marketplace dari pembelian NFT Marketplace nya dunia virtual Kalau di dunia nyatakan Ada seperti Shopee Bukalapak Kalau di Indonesia Maupun Tokopedia Seperti ini Ini ada nama penjualnya Dan harganya berapa Sekitar 2,76 eth Kalau di Indonesia Dikalikan 50 juta 100 jutaan lebih Seperti ini gambarannya Dan itu saja yang ingin saya Sampaikan Tentang gambaran Di dunia metaverse Dunia virtual masa depan Apabila ada yang ingin tanyakan Atau ada yang sudah bermain Dengan sandbox ini Bisa dibagikan pengalamannya Di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Dan like apabila suka Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!